Intro Film dimulai dengan seorang ahli biokimia dari Rusia bernama Dr. Vladimir Neskorvich yang membuat pesan ke teman lamanya di IMF yang bernama Dimitri Perlu kalian ketahui bahwa Dimitri sendiri merupakan nama samaran milik Ethan Hunt Sedangkan IMF The Impossible Mission Force adalah sebuah agen yang biasa dipekerjakan oleh pemerintah AS Vladimir mengatakan kalau atasannya yang merupakan pemilik perusahaan farmasi Biosit Farmasi Cucut memaksanya untuk membuat senjata biologis berupa virus C-merah beserta obat penawarnya yang disebut Bellropon Yang namanya virus tentunya virus C-merah ini sangatlah mematikan Maka dari itu pemilik Biosit Farmasi yang bernama John McCloy ingin menularkan virus itu ke semua orang sehingga ia bisa menjual obat penawarnya dengan harga yang mahal Vladimir yang paham kalau perbuatan ini sangatlah jahat akhirnya meminta Dimitri untuk membantunya memasuki wilayah Amerika Serikat dan untuk mencegah Biosit menjual obat penawar Vladimir berencana menyerahkan sampel Bellropon ke IMF Vladimir dan Dimitri lalu bertemu di dalam pesawat yang sedang terbang di tengah penerbangannya tiba-tiba pilot pesawat menginfokan bahwa pesawat mengalami takanan oksigen para penumpang pun diminta untuk menghirup gak tahu namanya namun saat sebagian besar penumpang menghirup gak tahu namanya mereka malah jatuh pinsan ternyata-ternyata pilot tersebut seorang pejahat yang hendak membaca pesawat gak cuma itu ternyata orang dibalik sosok Dimitri adalah agen pembelot IMF yaitu Sien Ambrose yang menyamar menggunakan topeng wajah Itan Sien serta komplotannya termasuk rekannya yaitu si pilot bernama Hook Stem lalu sengaja menyadap pesawat dan mengambil Bellropon milik Vladimir kemudian mereka melarikan diri dengan terjun payung sehingga membuat pesawat yang ditumpangi Vladimir menabrak pegunungan sehingga membuat seluruh penumpang tewas seketika Sien kemudian berpindah ke Ethan Han yang sedang mendaki gunung untuk mencari sarang burung walet sebuah helikopter lalu mendekatinya dan menepakkan proyektil yang berisi kacamata saat Itan memakainya suara komandan misi IMF yaitu Sven Beck terdengar dia memberitahu tentang barang curian milik Vladimir dan Itan ditugaskan untuk merebut kembali barang tersebut Ethan lalu menemui Sven Beck secara rahasia di sana Sven memajibkan Ethan untuk merekut pencuri handal bernama Niah Nodrof bocor-bocor selain itu Ethan juga dibebaskan untuk memilih siapapun dua anggota lainnya untuk bergabung dalam misinya hal ini dilakukan agar Niah bisa menarik perhatian Sien karena pada dasarnya Niah merupakan mantan pacar Sien setelah menerima secara resmi tugas dari IMF Ethan pergi ke Seville Spanyol untuk menemui Niah keduanya lalu bertemu ketika Niah sedang melancarkan aksinya membobol perangkas namun hal itu digagalkan oleh Ethan yang sengaja membunyikan alarm alhasil Niah pun ketahuan oleh si pemilik rumah Ethan kemudian terang-terangan mengajak Niah untuk bekerjasama akan tetapi Niah terlihat tak tertarik dan pergi begitu saja menggunakan mobilnya keesokan harinya Ethan dan Niah kembali bertemu di jalan saat keduanya balapan mobil dalam aksinya itu Niah hampir jatuh ke tebing tapi untung saja ditolong oleh Ethan dari sinilah Niah menjadi luluh dengan Ethan dan setuju untuk bergabung dalam tim Ethan agar Sien tidak curiga akan ketetangan Niah secara tiba-tiba Ethan pun membuat rencana penangkapan Niah dengan begitu Sien akan membuat Niah keluar dari penjara dan memberi kesempatan Niah untuk mendekati Sien tapi sebelum itu Ethan juga menaruh chip transponder pada kaki Niah agar Ethan bisa melacak keberadaan Niah di mana dan di mana berada singkat cerita ketika Niah pergi dijemput oleh Sien Ethan bergerak mengumpulkan anggota tim yang lain mereka adalah pilot helikopter bernama Bailey Bright dan peretas Luther Steichel yang sempat muncul di film pertama ketiganya lalu berkumpul di rumah markas yang berada di tempat terpencil di situ Luther memiliki satu-satunya komputer yang digunakan untuk memantau Niah melalui satelit sesampilnya Niah di tempat tinggal Sien ia disambut hangat oleh Sien yang sangat rindu dengan Niah namun dalam situasi seperti ini rekan Sien yaitu Hookstam terlihat tidak yakin dengan Niah yang suka menipu dan memberingati Sien untuk berhati-hati bukannya mendengar nasihat dari Hulk Sien malah marah dan mematakan jari Hulk dengan alat memotong serutu di hari berikutnya Niah dan Sien pergi ke acara pacuan kuda untuk taruhan tapi ternyata Sien tidak hanya menonton pacuan kuda saja melainkan bertemu dengan pemilik biosit farmasi yang tak lain lagi adalah John McCloy di dalam pertemuan itu Sien terlihat menunjukkan isi disk kamera digitalnya yang masih belum diketahui apa isinya selagi mereka sibuk Billy menyamar sebagai waitress dan memberikan alat komunikasi ke Niah dimana alat tersebut terhubung langsung dengan Ethan yang sudah berada di area penonton untuk memantau pergerakan Sien Ethan lalu menyuruh Niah untuk mencuri disk dari saku Sien begitu Sien datang Niah berpura-pura merabak dan segera mengambil disk tersebut setelah itu Niah meminta izin ke Sien untuk pergi mengambil kupon taruhan sembari mengambil kupon Niah memberikan disk tersebut kepada Ethan yang berdiri di belakangnya Ethan lalu segera membuka disk tersebut dan meminta Luther untuk menyalinnya ternyata isi dari disk itu adalah video ilmuwan biosit bernama Dr. Sergei Garsky yang sudah tewas terkenal virus Cimera rupa-rupanya Sien sengaja menggunakan Garsky untuk memaksa McCloy agar bekerjasama dengannya dari video ini mereka juga paham kalau virus Cimera akan menyebabkan kematian setelah 20 jam terpapar dan dalam 20 jam itu hanya penawar Berlopon lah yang bisa menyelamatkan si korban Ethan kemudian menyuruh Niah untuk mengembalikan disk tersebut ke saku Sien dan berjanji akan mengeluarkan Niah dari rumah Sien secepat mungkin ketika Niah kembali menemui Sien, Niah malah lupa dengan menaruh disk tersebut ke saku kanan Sien yang membuat Sien sadar bahwa Niah baru saja mencuri disknya tapi di sini Sien pura-pura tidak tahu agar matangnya secara merata di malam harinya Ethan menemui Niah di samping rumah Sien dan memberitahu kalau ia belum bisa membahaskan Niah karena ada masalah yang berdesak Ethan juga memerintahkan Niah agar tetap menuruti apa yang dikatakan oleh Sien tapi ternyata saat Niah kembali ke dalam rumah Ethan melepas topengnya dan terungkap kalau itu adalah Sien yang sedang menyamar alhasil Sien pun kini tahu kalau Niah berkomplot dengan Ethan untuk mengelabuinya di samping itu McCloy yang sedang melakukan perjalanan pulang menggunakan mobilnya tiba-tiba diculik oleh tim IMF dan diberikan gas obat penenang beberapa saat kemudian McCloy terbangun di sebuah kamar yang dirangkai seperti kamar khusus terjangkit virus McCloy lalu dihadapkan dengan Vladimir hal ini tentu saja membuat Chloe tergejut karena Vladimir sudah mati dalam kecelakaan persawat Vladimir memberitahu bahwa McCloy sudah terinfeksi virus Cimera McCloy pun ketakutan dan akhirnya mengakui perbuatannya kalau ia ingin mengambil keuntungan dari virus Cimera dengan menjual Bellropon setelah mendengar pengakuan tersebut Vladimir membuka topengnya dan ternyata dia adalah Ethan Ethan juga baru tahu kalau Sien hanya memiliki Bellropon saja sedangkan sampel virus Cimera masih dilapiosit milik Chloe maka tak heran kalau Sien mengajak McCloy untuk bekerjasama oleh karena itu Ethan dan Luther berencana masuk dalam biosit untuk menghancurkan semua sampel Cimera di hari berikutnya Ethan, Luther, dan Billy pun mulai beraksi Billy dan Ethan menggunakan helikopter untuk mencapai atap fasilitas biosit sedang Luther menunggu di mobil untuk meretas sistem keamanan biosit dengan keterampilan tangan Luther mereka berhasil membuka atap gedung yang hanya bertahan selama 40 detik saja jadi secepat mungkin Ethan masuk dalam fasilitas menggunakan tali sebelum adanya atap kembali tertutup setelah berhasil masuk, Ethan diam-diam pergi ke dalam lab dan mendapati virus Cimera berada dalam 3 alat suntik dan 3 dalam proses penumbuhan di samping itu, Sien yang memiliki analisa intelijen ahlinya mengetahui kalau Ethan sedang mengincar virus Cimera Sien pun segera membawa rombongannya sekaligus niah ke fasilitas biosit untuk mengambil Cimera sebelum dihancurkan semua oleh Ethan Ethan lalu menghancurkan 3 virus yang masih dalam penumbuhan setelah itu dilanjut dengan menghancurkan 3 virus di dalam alat suntik namun saat Ethan hendak menghancurkan Cimera terakhir tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Sien tak hanya itu, antek-antek Sien juga dengan sengaja menaruh bom di mobil Luther untuk meledakannya tetapi untung saja Luther berhasil selamat dari ledakan tersebut di dalam fasilitas, Ethan pun terlibat tembak-tembakan dengan anak buah Sien untuk merebutkan 1 suntikan Cimera namun karena peluru yang ditembakkan ngasalan-ngasalan, Sien pun meminta anak buahnya untuk berhenti menembak agar suntikan Cimera tidak terkena peluru Sien kemudian menyuruh Nia untuk mengambil Cimera yang ada di lantai dengan begitu Ethan tak berani menembak ke arahnya namun, alih-alih menyerahkan Cimera itu ke Sien ataupun memberikannya ke Ethan Nia malah menyuntikkan Cimera itu ke tubuhnya sendiri Sien pun kebingungan dan tak berani membunuh Nia karena ia satu-satunya orang yang memiliki sampel Cimera Ethan lalu menyeret Nia sembari diserang oleh anak buah Sien Ethan mengatakan kepada Nia kalau dirinya berjanji akan kembali untuk menyelamatkan Nia dalam waktu sebelum 20 jam Ethan kemudian meledakkan kaca gedung dan melompat menggunakan parasutnya di pagi harinya, Sien membiarkan Nia berkeliaran di Sydney untuk menularkan virusnya hal itu bertujuan untuk memulai pandemi Cimera sehingga ia bisa mulai menjual belropon Sien lalu melanjutkan masalah bisnisnya dengan bertemu dengan McCloy di sebuah tempat terpencil dalam pertemuan tersebut Sien mau menjual belropon ke McCloy tapi kali ini bukan uang yang Sien inginkan melainkan saham biosit sebesar 51% dan menjadikan Sien sebagai pemegang saham mayoritas di saat ini Sien sangat yakin kalau hanya dalam hitungan hari saja wabah Cimera akan memenuhi Australia dan dengan begitu permintaan obat belropon akan meroket karena terus diancam oleh Sien, McCloy pun terpaksa menuruti keinginan Sien di tengah pembahasan Sien dan Cloy Ethan tiba-tiba menyusup ke dalam tempat pertemuan mereka dan mulai menunjukkan kealiahnya melawan para penjaga ia lalu meledakan pintu ruang pertemuan dan lewat begitu saja hal ini ia lakukan untuk memancing Hawk untuk mengejarnya ketika Hawk terpancing, Ethan dan Hawk mulai bertarung dalam pertarungan itu, Hawk berhasil mengalahkan Ethan dan membawanya ke hadapan Sien Sien pun kegirangan melihat keadaan Ethan yang sudah tidak berdaya dan tanpa pikir panjang langsung menembak Ethan dengan beberapa peluru namun beberapa saat kemudian Sien tak sengaja melihat luka yang ada di jari Ethan dan baru sadar kalau lukanya sama persis seperti milik Hawk yang disebabkan oleh Sien itu sendiri dengan pemotong serutu dari sinilah Sien baru sadar kalau agen IMF ahli dalam membuat topeng dan benar saja saat Sien menarik wajah Ethan terungkaplah kalau sebenarnya yang ia bunuh adalah Hawk sedangkan Ethan yang asli menyamar menggunakan topeng Hawk dan berhasil kabur membawa Bellropon Luther dan Billy kemudian sampai di tempat pertemuan untuk menjemput Ethan namun asli penyelamatan itu dihalangi oleh para anak buah Sien belum sempat kabur jauh Ethan kembali dihadang oleh para penjaga yang menggunakan motor tapi untungnya Ethan berhasil mengalahkan mereka dan mengambil alih motor tersebut kejar-kejaran antara Ethan, Sien dan anak buahnya pun dimulai sedang Luther dan Billy menceriniah melalui alat pelacaknya Ethan dan Sien menunjukkan bakatnya naik motor yang sangat biasa saja Ethan kemudian memancing Sien agar mengikutinya di atas tebing saat keduanya berhadapan Ethan maupun Sien terus menancap gas sehingga keduanya bertabrakan kemudian dilanjut dengan duel sengit Ethan yang sudah berguru dengan ninja Hattori akhirnya berhasil menjatuhkan Sien dalam waktu yang sangat singkat Ethan lalu hendak melayangkan pukulan untuk membunuh Sien namun ia berhenti ketika melihat helikopter Billy datang membawa niah Ethan lalu segera bangkit untuk memberikan beropon ke Luther tapi keduanya berhenti saat melihat Sien kembali sadar sambil mengarahkan pistolnya ke Ethan dengan cepat Ethan pun langsung meleparkan beropon ke Luther dan mengambil pistol di bawahnya dengan sekali tendangan keahlian Ethan memang sudah tidak diragukan lagi ia berhasil menembak beberapa kali ke deda Sien dengan tepat yang menyebabkan Sien mati total sementara itu niah kembali puli setelah mendapatkan obat pelropon saat di menit-menit terakhir sebelum 20 jam di hari berikutnya Ethan kemudian menemui Sven Beck ia lalu berbohong tentang si merah terakhir yang disuntikan ke niah dan mengatakan kalau si merah terakhir itu tidak sengaja terpakar meskipun begitu karena Ethan dan tim berhasil menjalankan misi Sven Beck pun menghapus catatan kriminal niah tak cuma itu saja Sven Beck juga mengizinkan mereka untuk berlibur kemana Ethan mau film pun bersambung selamat menikmati